Jumat yang dikasih Tuhan Yesus selamat pagi, kita bertemu kembali dalam Hikmat Pagi, Jumat 17 April 2020. Mari kita berdoa. Bapak di surga tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau masih mempercayakan kepada kami hari yang baru dan kami rindu firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda hari ini adalah Rajin Berbuat Baik. Terambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang keempat belas. Demikianlah sabda Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jumat yang dikasih Tuhan Yesus sebuah renungan harian yang ditulis oleh MRD menceritakan demikian. Wanita tersebut berpakaian compang camping tinggal di rumah yang ditempati oleh beberapa keluarga di tengah-tengah tumpukan sampah dan menghabiskan banyak waktu dengan mengais-ngais tong sampah. Surat kabar lokal membuat ceritanya. Yaitu setelah wanita yang di lingkungannya dijuluki Mary sampah itu masuk ke rumah sakit jiwa. Yang mengejutkan di apartemennya yang kotor polisi menemukan surat saham dan buku tabungan yang menunjukkan bahwa ia mempunyai sedikitnya uang sebesar 1 juta dolar. Keadaan wanita itu sungguh menyedihkan. Namun menurut cara pandang Allah ada lebih banyak contoh tragis mengenai orang dalam tanda kutip kaya yang hidup di tengah dalam tanda kutip sampah. Jika orang Kristiani dikendalikan oleh nafsu, benci, iri hati, sombong, tidak sabar, atau kepahitan, maka mereka sebenarnya memilih untuk hidup di tengah sampah dunia. Wanita yang diceritakan oleh MRD dengan sebutan Mary sampah tidak sendirian. Ada beberapa orang yang memilih hidup sederhana bahkan dalam tanda kutip memiskinkan diri seolah tidak memiliki harta dan hidup sebagai peminta-minta. Namun sesungguhnya mereka memiliki cukup bahkan banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Mereka melakukan hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya memang pribadi yang pelit, suka menerima belas kasihan dari orang lain, cinta uang, lebih suka menerima daripada memberi, tidak mau berbagi dengan orang lain, dan sebagainya. Cemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan ajarannya kepada Titus agar menyadari kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan bersedia menjadi umat kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. Paulus memotivasi Titus supaya terus berjuang menghadirkan kerinduan Allah sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari kejahatan dan telah dikuduskan oleh Allah. Umat yang dikuduskan oleh Allah memiliki ciri-ciri senantiasa rajin berbuat baik. Abdi-abdi Kristus masa kini perlu melihat dan mengoreksi diri. Apakah sudah hidup sebagai umat Allah yang kudus dengan rajin berbuat baik? Atau sesungguhnya masih hidup dengan pola dunia yang egois dan tidak peduli dengan sesama? Cemaat yang dikasih Tuhan, umat pilihan pasti rajin berbuat kebaikan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur tak henti-hentinya kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kami bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kami menjalani hidup. Hari ini firmanmu menyatakan kepada kami untuk rajin berbuat baik. Biarlah setiap hari kami boleh menabur kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.